Halo, what's up? Welcome back to RunSkiric. Jadi, untuk video kali ini, kita bakalan membahas macam-macam modul yang kita punya. Nanti bakalan kita sedikit korek-korek tentang modul apa aja yang kita punya. Ya, bagi kalian juga yang banyak nanya, apa sih bedanya salah satu modul kita dengan modul yang lain. Oke, lanjut aja. Kita bakal langsung ke videonya. Oh iya, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa lonceng notifikasi, subscribe, like, and comment. Oke, langsung aja kita lanjut. Oke, jadi kita itu punya dua modul. Ini V2 dan ini V3. Oke, yang pertama kita bahas V2 dulu. Jadi, V2 ini, kita publish itu kisaran tahun lalu. Tahun lalu, terus fitur-fitur yang ada di dalamnya, kita masukin timing kuda dan juga befire. Nah, timing kuda dan juga befire itu kayak gini. Terus, banyak juga dari kalian yang nanya, Bang, modulnya itu bisa buat motor apa aja. Sebenernya, untuk modul kita yang V2 ini, itu bisa untuk semua jenis motor, semua tipe motor, mau karbu ataupun injeksi itu semuanya bisa. NMAX, Scoopy, Vario, Beat, motor-motor manual juga bisa. Vixen, Suzuki, FU, Minja malahan, bisa semuanya. Jadi, semua tipe motor itu bisa masuk V2. Untuk V2 loh ya, timing kuda dan juga befire, itu semua jenis motor kita bisa masukin. Oke, sekarang kita lanjut ke modul kita yang V3. Jadi, untuk modul kita yang satu ini, bentuknya kayak gini. Terus, kita tambahin lagi satu fitur terbaru, yaitu launch control dengan menggunakan chipset baru juga. Yaitu Arduino Uno V3. Kalian bisa cek di Google ya, bagaimana chipsetnya. Nah, kenapa kita masukin chipsetnya itu? Karena chipset Arduino Uno V3 itu sudah mumpuni. Untuk kita masukin lagi, tambahin lagi fitur terbaru, yaitu launch control tadi. Sehingga, modul untuk V3 ini, kita dibilang itu lebih awet, dan juga lebih kongres daripada yang V2 tadi. Terus, yang V3 ini juga kurang lebih sama sih. Jadi, untuk modul V3 kita punya yang 100 cc sampai 150 cc, terus 155 cc sampai 250 cc, dan juga untuk Vespa juga ada. Cuman, yang nggak ada itu untuk 2 silinder ya. Yang 2 silinder V3 belum ada. Dan, kalau untuk launch control, memang kita patetkan untuk motormatic saja. Untuk motormatic, mau karbu, mau injeksi, itu semua bisa. Jadi, untuk launch controlnya sendiri, seperti ini. Oke, jadi, buat kalian yang mau masang modul kita yang V2, ya, jadi kita saranin kalau sebelum beli, kalian bisa tanya dulu sama adminnya. Motor saya ini, segini, Bang, bagusnya modul yang mana? Karena, untuk modul kita yang V2 itu, kita punya beberapa varian lagi, ya. Itu ada yang 100 cc sampai 150, terus ada yang 155 sampai 250, ada yang 250 cc, 2 silinder, dan juga ada untuk motor Vespa. Jadi, itu berbeda-beda. Ya. Itu berbeda-beda. Untuk ketahanan amper motor, ya, atau melistrikan. Oke. Nah, ini contoh nih ya, contoh. Kalian punya motor N-MAX atau enggak, Aerox, cc-nya kan 155 cc. Ya, kan? Nah, modul apa nih yang cocok buat motor kalian? Yang 155 cc? Ya, jelas. Kalau datang dari kita ya, ya, modul yang cc-nya 155 sampai 250 cc. Itu yang cocok untuk motor kalian. Nah, nanti kalau misalnya ada yang nanya, gimana Bang, kalau misalkan saya mau masang modul yang di atas 250, atau contohnya itu modul Vespa yang ketahanannya lebih tinggi. Boleh. Malah kalau misalnya dibilang lebih bagus. Kalau menurut kita ya, lebih bagus. Gitu. Kenapa? Karena untuk modul Vespa sendiri, itu ketahanan ampernya itu sampai 40 ampere. Gitu. Ya. Untuk ketahanan, kulestirikan motor ya, itu sampai 40 ampere. Terus kalau misalnya ada yang nanya lagi, Bang, kalau misalnya saya mau pakai ya, modul yang 100 cc sampai 150, enggak masalah juga. Cuman ya, cuman. Cuman resikonya tanggung sendiri, bro. Ya, tanggung sendiri. Kenapa? Karena untuk modul yang 100 cc sampai 150, itu ketahanan ampernya cuma sampai 10 ampere doang. Motor kalian loh, cc-nya berapa? 155. Ketahanan ampernya itu sampai 20. Sedangkan modul yang kalian pilih itu maunya yang 10 ampere doang. Kita enggak jamin. Makanya kita saranin untuk motor kalian yang 155 cc, itu ngambil modul yang 155 cc juga. Bahkan di atasnya juga lebih bagus. Gitu. Oke? Oke. Nah, ini contoh lain-contoh lain ya. Contoh lain, kalian punya motor yang 110 cc. Misalkan. Contohnya apa ya? Vario. Vario. Misalkan. Vario kan itu 110 cc. Nah, modul apa yang cocok buat Vario? Ya. Ya. Sebenarnya modul yang 100 sampai 150 itu cocok-cocok aja sih. Ya. Tapi kalau saran dari kita, kalau kalian mau, ya. Pasang yang 155 sampai 250 cc. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena, yang pertama kalau misalkan kalian pasang yang 155 sampai 250, itu settingannya lebih gampang. Ya. Keawetan modulnya itu pasti lebih terjamin. Gitu. Ya. Terus, kalian kan motornya Vario. Vario itu untuk pengapiannya itu cuma 10 ampere. Sedangkan modul kalian, kalau misalkan kalian masang yang 155, itu udah 20 ampere ketahanannya. Jadi ibarat kalau misalkan kalian pakai ember, ember yang kecil, itu cuma memuat 2 liter. Misalkan. Kalau misalkan kalian lebih pakai ember yang lebih gede, muatnya itu cuma, kalian masukin 2 liter, tapi sisanya masih ada 3 liter. Gitu. Jadi lebih tahan. Dan juga lebih awet juga pastinya. Daripada ember yang kecil. Sama juga modul juga kayak gitu. Kalau misalkan kalian punya motor Vario, kalian mau pasang modul yang mana, ya saran kita yang 155 sampai 250 cc. Oke? Oke, lanjut. Jadi ini kita punya modul V2 untuk motor 2 selinder. Jadi kalau misalkan kita lihat dari ukurannya, memang mudah beda ya. Ini satu silinder, ini dua silinder. Jadi lebih gede. Kenapa lebih gede? Ya jelas beda lah ya. Kalau ini ada ukuran. Karena motor untuk yang dua silinder, pengapian juga udah beda. Piston-nya udah dua, coil-nya udah dua. Pengapiannya juga pasti total beda. Jadi kalau untuk fiturnya sama aja sih. Kayak yang V2. Sama aja. Untuk timing kurangnya juga di fire. Nanti kalau misalkan ada yang nanya dari kalian, Bang, modul yang dua silinder bisa nggak dipakai buat motor yang satu silinder? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena kita lihat dari sini, kabelnya aja udah empat. kabelnya aja udah empat untuk motor yang dua silinder. Terus kalau yang satu silinder, kabelnya cuma tiga. Karena untuk modul yang dua silinder ini, coil-nya udah dua sebenarnya. Jadi kita nggak bisa pakai modul ini ke motor yang satu silinder. Sebaliknya juga seperti itu. Jadi motor yang dua silinder, bisa nggak dimasukin motor modul yang satu silinder? Ya nggak bisa. Karena pengapiannya juga berbeda. Oke? Jadi kita lanjut untuk V2 buat motor Vspa. Jadi kalau untuk bentuknya kurang lebih sih sama sih ya. Kayak gini. Cuma kalau untuk didalemnya, kita masukin dioda untuk ketahanan ampere itu obfok 40 ampere. Kenapa? Karena pengapian Vspa dibilang itu cukup istimewa sih. Oke, jadi kesimpulannya untuk video kali ini ya. Jadi kita punya dua modul. Ya, V2 sama V3. V2 kita punya dua fitur. Tining kuda dan juga befire. Nah, V3. Kita punya tiga. Yaitu Tining kuda, befire, dan juga langsung kontrol. Terus, untuk informasi kita dan skiraj lagi biara proyek baru untuk V4. Ada yang tahu nggak? Kita bakalan masukin fitur apa lagi untuk V4-nya? Nah, kalau ada yang tahu langsung komen di bawah ya. Kalau bagi yang masih penasaran, langsung masih terus. Jangan lupa stay tune terus sama dan skiraj. Ya, follow IG kita juga. Subscribe, jangan lupa share, like. Ya, nonton yang banyak. Dan juga jangan lupa order. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax